Sikumbang merah penghisap kembang jilid 38 Asmaraman SKH Oting HOO Ih, bagus sekali ibunya melempar tubuh ke belakang dan terhuyung Ayahnya juga melompat turun dan keduanya tersenyum dengan wajah cerah Bilian adalah seorang gadis yang cerdik Biarpun tadi ia terheran-heran dan juga geli, kini setelah ia mengerti, ia memandang kagum kepada mereka Ayah, kiranya ayah dan ibu sudah lama mempelajari gerakan ayam hutan jantan berbulu kuning emas itu untuk menciptakan ilmu silat baru Pantas tadi kita harus berhati-hati agar jangan mengejutkannya ayah dan ibunya mengangguk Ayam hutan berbulu kuning emas itu memang hebat bukan main, kata ibunya Kami pernah melihat dia mengalahkan seekor ular, bahkan menghajar sampai mati seekor tikus hutan yang amat besar Dan sekali ini, engkau melihat sendiri, bukan saja dia menghajar rayam hutan lain tadi, bahkan dia berhasil mengalahkan seekor musang Gerakannya memang cepat, gesit dan cerdik Kami dapat meniru beberapa gerakannya yang memang hebat, sambung ayahnya Sudah beberapa tahun kami mengamati gerakannya dan baru pagi hari ini aku dapat menyempurnakan beberapa jurus gerakan yang sudah lama ku pelajari Hebat sekali seru bilian Lalu apa namanya ilmu silat yang ayah ibu cipatakan itu kami beri nama Kim Kesinkun, silat sakti ayam emas Selain memang berdasarkan banyak gerakan ayam hutan berbulu emas itu, juga disesuaikan dengan tempat ini yang disebut Kim Keko, lembah ayam emas Tentu saja gerakan ayam hutan itu merupakan dasarnya, dan dicampur dengan ilmu silat kami Kau yang telah mempelajari gerakan ilmu es silat kami, akan mudah menguasai Kim Kesinkun Mendengar ucapan ayahnya itu, bilian dirang sekali dan mulai hari itu juga Ia pun mulai mempelajari ilmu silat yang baru diciptakan ayah ibunya itu Seperti juga sifat seekor ayam jantan dari hutan yang masih liar, maka ilmu silat Kim Kesinkun itu mengandung pula kecepatan, kegesitan, kewaspadaan alamiah dan kecerdikan yang disertai pula keliaran Di samping itu, karena ilmu itu dicampur dengan Kuan Im Sin Kun, maka mengandung pula kehalusan dan kelembutan, didorong oleh Sin Kang, tenaga sakti, yang amat dasyat selama 3 bulan bilian mempelajari ilmu baru itu dengan tekun, juga memperdalam ilmu Kuan Im Sin Kun dan Kuan Im Kiam Sud Pada suatu pagi ketika ia sedang berlatih di puncak yang sungi, di mana ia bersama ayah ibunya pernah melihat ayam hutan berbulu emas berkelahi, tiba-tiba ia menghentikan permainan pedangnya Pagi hari itu ia sengaja meminjam pedang pusaka Kuan Im Kiam dari ayah ibunya dan menggunakan pedang itu untuk berlatih silat pedang Kuan Im Kiam Sud Sebelumnya ia berlatih silat tangan kosong Kim Kesinkun yang merupakan ilmu silat baru ciptaan orang tuanya itu Bilian menghentikan permainan pedangnya dan cepat menyerungkan pedang dan pandang matanya ditujukan ke bawah Ia melihat seorang penunggang kuda membalapkan kudanya mendaki bukit itu Kuda itu besar dan kuat, dan agaknya penunggangnya juga pandai sekali Akan tetapi, Bilian mengerutkan alisnya Jalan menuju ke rumah ayah ibunya itu amat berbahaya kalau dicapai dengan menunggang kuda yang dilarikan demikian cepatnya Ada bagian berbatu-batu kecil yang licin sekali pada jalan mendaki Seekor kuda yang berlari cepat dapat jatuh kalau menginjak batu-batu kecil yang mudah runtuh ke bawah itu Bilian khawatir dan juga tertarik Cepat ia menuruni puncak untuk melihat apa yang akan terjadi dengan penunggang kuda itu kalau melewati jalan yang berbahaya itu Sebaiknya kalau ia dapat datang lebih dulu dan memperingatkan penunggang kuda itu Maka, Bilian lalu mempergunakan kepandainya, berlari menuruni puncak seperti terbang untuk mendahului kuda itu Akan tetapi, kuda itu berlari cepat dan Bilian masih berada agak jauh di atas ketika kuda itu sudah memasuki jalan yang berbahaya itu Akan percuma saja kalau ia berteriak memperingatkan juga Karena selain jaraknya masih jauh sehingga ucapannya tentu tidak dapat ditangkap jelas Juga penunggang kuda yang belum dikenalnya itu belum tentu akan mau memperhatikan teriakan dan isaratnya Maka, ia pun hanya memandang saja dengan hati khawatir Kalau hanya bahaya kuda itu tergelincir dan jatuh saja, masih tidak mengkhawatirkan Paling hebat penunggangnya akan terlempar dan lecet-lecet atau patah tulang saja Akan tetapi, di sebelah kiri jalan mendaki itu terdapat jurang yang menganga lebar dan amat dalam Kalau sampai penunggang kuda itu terlempar ke dalam jurang, akan habislah riwayatnya Inilah yang mengkhawatirkan hatinya Penunggang kuda itu kini nampak jelas oleh Bilian Seorang pria muda yang bertubuh tinggi besar sehingga serasi dengan kudanya yang juga besar dan kuat Kera dia duduk di atas pelana kuda saja menunjukkan bahwa dia seorang penunggang kuda yang mahir Duduknya tegak, lentur dan seolah-olah tubuhnya menjadi satu dengan kuda Gerakan tubuhnya sesuai dengan gerakan kuda Kini kuda memasuki jalan yang berbatu kerikil itu Bilian memandang dengan penuh perhatian dan tepat seperti yang dikhawatirkannya Ketika empat kaki kuda itu menginjak batu-batu kecil, kuda itu tergelincir Agaknya kuda itu telah melakukan perjalanan jauh dan dalam keadaan yang kelelahan pula Peluh membasahi seluruh tubuhnya dan ketika binatang itu tergelincir Dia mencoba untuk mempertahankan tubuh dengan empat kakinya Akan tetapi, setiap kali menginjak tanah dengan kuat, kakinya menginjak batu kerikil dan tergelincir pula Sehingga akhirnya, kuda itu terjatuh, terpelanting dan keempat kakinya seperti ditarik dalam waktu yang bersamaan Bilian melihat kuda itu terjatuh, dan pada saat itu, ia pun terbelalak kagum melihat penunggang kuda itu Tiba-tiba saja tubuhnya melayang ke atas, berjungkir balik membuat salto sampai lima kali sebelum dia turun ke atas tanah dengan tegap Dan baru nampak bahwa tubuh pemuda itu tinggi tegap, tubuh seorang pria yang jantan dan gagah sekali Pemuda itu dengan sikap amat tenang menghampiri kudanya yang tidak mampu bangkit kembali Kuda itu tadi terjatuh lalu tubuhnya meluncur kembali ke bawah karena jalan itu mendaki, dan baru tubuhnya berhenti terseret ketika menumbuk batu besar yang berada di tepi jalan Untung ada batu besar itu, kalau tidak tentu tubuhnya akah terjerungus ke dalam jurang di balik batu itu Ketika pemuda itu berjongkok memeriksa kudanya, binatang itu hanya mampu menggerak-gerakan sedikit kaki dan kepalanya, akan tetapi tidak mampu bangkit Agaknya dua kaki depannya patah tulang, juga kepalanya terluka dan berdarah Pemuda itu memeriksa dengan tuliti, kemudian mengambil buntalan pakaiannya dari atas punggung kuda Diikatnya buntalan itu di punggungnya dan pemuda itu memandang kesekeliling Sunyi tidak nampak orang lain Lalu dia menjenguk ke dalam jurang di balik batu Kuda yang baik, engkau telah banyak berjasa kepadaku Terpaksa aku akan mengakhiri penderitaanmu Selamat berpisah tiba-tiba, tangan kanannya bergerak ke arah kepala kuda itu Prak! Kuda itu terkulai, tidak lagi nampak kakinya bergerak-gerak Kemudian, pemuda itu menarik kaki kuda, dan dengan pengerahan tenaga, dia melemparkan bangkai kuda itu ke dalam jurang Bilian terbelalak, wajahnya berubah merah karena marah dan dia pun melompat keluar dari tempat pengintaiannya Engkau manusia berhati iblis bentaknya marah sekali Pemuda itu terkejut ketika tiba-tiba saja ada seorang gadis cantik jelita muncul di depannya Tangan kanan bertolak pinggang, tangan kiri menudingkan telunjuk kecil ke arah mukanya Sepasang matu itu mencorong penuh kemarahan dan seketika itu juga hati pemuda itu meloncat-loncat di dalam rongga dadanya Berjungkir balik dan dia jatuh hati Apa? Mengapa? Ayah, Nona, kenapa Nona marah dan memaki aku? Siapakah Nona dan apa kesalahanku? Maka Nona memaki aku berhati iblis tanyanya dengan gugup karena kecantikan Bilian benar-benar membuat dia terpesona, salah tingkah dan hampir dia tidak percaya bahwa gadis itu seorang manusia, bukan seorang dewi dari langit Manusia busuk Kau kira tidak ada yang melihat perbuatanmu? Kau kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan tadi? Engkau ini manusia berhati kejam Kau tadi mengaku sendiri bahwa kuda itu telah banyak berjasa kepadamu Akan tetapi, engkau bahkan membunuhnya dan melempar bangkainya ke dalam jurang Selain kejam, juga engkau telah merusak tempat ini dan aku tak dapat membiarkan saja ah, itukah gerangan yang membuat engkau menjadi marah Nona pemuda itu baru mengerti sekarang dan dia tersenyum Harus diakui oleh Bilian bahwa pemuda itu memang gagah Selain tubuhnya tinggi tegap dan kokoh, juga ketika tersenyum wajah itu memiliki daya tarik yang amat kuat Akan tetapi, mengingat akan perbuatannya tadi, hatinya tetap merasa penasaran dan marah sekali Akan tetapi, Nona, aku tidak merugikan siapapun, juga tidak merugikanmu Kuda itu adalah kudaku sendiri, dan ku buang bangkainya di dalam jurang yang dalam sehingga tidak akan mengganggu orang lain Kenapa engkau marah-marah, Nona masih bertanya kenapa aku marah Pertama, melihat kekejamanmu itu, engkau patut dihukum Kedua, tempat ini adalah tempat tinggal kami, dan engkau mengotori jurang itu dengan bangkai kuda yang nanti tentu akan mengeluarkan bau busuk Dan engkau masih bertanya kenapa aku marah pemuda itu tidak tersenyum lagi, nampak terkejut dan heran mendengar ucapan itu Ah, jadi bukit ini adalah tempat tinggalmu, Nona? Kalau begitu, maafkanlah aku, Nona Karena aku tidak mengerti dan, sudahlah Engkau seorang kejam dan melihat bahwa engkau tadi telah mengeluarkan kepandayanmu Aku tahu bahwa engkau pandai silat Agaknya kepandayan itu yang membuat engkau berhati kejam Nah, majulah dan terimalah hukumanmu ditantang begitu Pemuda itu kelihatan gembira Dia percaya akan kepandayannya sendiri Dan tentu saja dia memandang rendah kepada seorang gadis yang kelihatan begitu cantik jelita dan lemah Walaupun gadis aneh itu mengaku pemilik bukit itu Nona, aku tidak ingin berkelahi denganmu Bahkan kalau engkau suka, aku ingin berkenalan denganmu Namaku Tan Ho Seng dan aku Aku tidak ingin berkenalan denganmu Melainkan ingin menghukumu atas kekejamanmu tadi Majulah milian sudah siap Pemuda yang mengaku bernama Tan Ho Seng itu kini tersenyum Nona, sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin berkelahi denganmu Akan tetapi, mengapa engkau mendesak dan menantangku? Ketahuilah, Nona, aku sama sekali tidak kejam terhadap kuda itu Aku seorang penyayang kuda, dan kuda itu selama ini menjadi sahabat baikku Akan tetapi setelah tadi dia terjatuh dan ku periksa Kedua kaki depan patah tulang, kepalanya juga retak Dia tidak ada harapan hidup lagi Bagaimana aku dapat membiarkan dia menderita terlalu lama? Lebih baik dibunuh untuk mengakhiri penderitaannya Bilian bukan seorang gadis bodoh atau seorang yang masih belum matang Sebaliknya, ia seorang gadis dewasa gemblengan yang sudah banyak pengalaman Seorang pendekar wanita yang tentu saja berpikir panjang dan berpemandangan luas Mendengar alasan yang dikemukakan pemuda tinggi tegap, tampan dan gagah itu Ia dapat menerimanya dan ia sudah tidak lagi menyalahkan pemuda itu Mungkin agak terlalu keras, namun apa yang dilakukan oleh pemuda itu terhadap kudanya memang merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan binatang yang disayangnya itu Ia dapat menerima alasan itu dan ia tidak marah Akan tetapi diam-diam timbul keinginannya untuk menguji sampai di mana kehebatan pemuda gagah perkasa ini Kalau saja ia tadi tidak melihat pemuda itu menghindarkan diri terbawa jatuh bersama kudanya dengan membuat toksai, salto, sedemikian indahnya Kemudian melihat betapa sekali pukul saja pemuda itu dapat membunuh kudanya Tentu tidak timbul keinginan hatinya untuk menguji kepandayan pemuda itu Sudahlah, cukup Aku tidak ingin berpanjang cerita Engkau sudah mengotori tempat tinggal kami dengan bangkai kuda di dalam jurang Sekarang hanya ada dua pilihan Engkau ambil bangkai kuda itu dan kau kuburkan baik-baik agar tidak menimbulkan bau busuk Atau engkau harus menghadapi seranganku pemuda yang bernama Tan Ho Seng itu mengerutkan alisnya yang hitam dan berbentuk golok Akan tetapi mulutnya masih tersenyum Dia menjenguk ke bawah jurang, lalu menarik napas panjang Nona, bagaimana mungkin menuruni jurang ini untuk mengambil bangkai kuda itu katanya Tentu saja pilihan maklum akan ketidakmungkinan ini Maka ia justru mengajukan pilihan itu sehingga takkan ada pilihan lain bagi pemuda itu kecuali menandinginya Hem, kalau engkau tidak dapat mengambilnya dan menguburnya, engkau harus menandingiku Lalu ia menambahkan Tentu saja kalau engkau bukan seorang pengecut yang takut menerima tantangan ku biarpun pada dasarnya bilian mempunyai jiwa pendekar Namun ia menerima gemblengan dua orang datuk sesat, yaitu Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei Maka sedikit banyak watak ugal-ugalan menular kepadanya dan ia dapat bersikap keras mau menang sendiri Tan Lok Seng menarik napas panjang, akan tetapi matanya yang agak lebar itu bersinar dan wajahnya berseri Dia kagum bukan main dan harus diakuinya di dalam hati bahwa gadis yang berdiri di depannya itu bukan main cantiknya Tehubuhnya padat ramping dengan lekuk lengkung yang menunjukkan bahwa gadis itu sudah matang dan dewasa Kulitnya putih mulus dan kulit muka dan leharnya demikian halus Tangannya demikian kecil lembut sehingga sukar dipercaya bahwa tangan selembut itu dapat bermain silat dan memukul orang Rambutnya panjang dikunci dan melilit leher sampai inggang Sepasang mati yang demikian jeli dan tajam sinarnya Hidung kecil mancung, mulut yang menggeirahkan dengan bibir yang basah kemerahan Ditambah manisnya dengan tahil alat kecil didagu Bukan main Nona, sungguh aku tidak ingin bermusuhan denganmu, apalagi berkelahi Akan tetapi bukan berarti aku pengecut atau takut kepadamu Tapi, sudahlah, sambut seranganku ini bentak bilian yang ingin berkelahi bukan karena marah Melainkan karena ingin tahu sampai di mana kepandayan pemuda yang gagah dan tampan ini Hokseng cepat mengelak karena dari sambaran tangan yang lembut itu datang angin pukulan yang amat kuat Dia terkejut dan sambil mengelak, dia pun membalas dengan tamparan ke arah pundak Dia masih sungkan melihat kecantikan gadis itu, maka yang diserang hanyalah pundak lawan Bilian melihat betapa gerakan pemuda itu cukup tangkas dengan jurus es silat yang baik Kalau ia tidak salah menilai, dari aliran silat butong pai, maka ia pun cepat menangkis untuk mengukur sampai di mana besarnya tenaga pemuda itu Duk lengan Hokseng terpental dan dia meringis kesakitan Tak disangkanya bahwa lengan yang kecil gadis itu mengandung tenaga yang demikin kuatnya sehingga dia merasa lengannya bertemu dengan sepotong baja, bukan lengan gadis yang halus Huh, jangan pandang rendah kepadaku Kerahkan semua tenagamu dan keluarkan semua kepandayan silatmu Bilian mengejek, tahu bahwa pemuda itu tadi tidak mengerahkan semua tenaganya Hokseng terkejut ketika kembali Bilian menyerang dengan kecepatan luar biasa Tubuh gadis itu bergerak seperti bayangan saja Dan memang Bilian mengerahkan Gin Kang, ilmu meringankan tubuh yang ia warisi dari mendiam Pak Kwei Ong si ahli Gin Kang Dan ia pun memergunakan ilmu silat yang diwarisinya dari Tung He Kwei, mengandalkan Es In Kang Dan dengan ilmu es silat ini ia dapat membuat lengannya mulur hampir setengah lengan panjangnya Hokseng berusaha melawan dengan gerakan cepat dan mencoba untuk membalas Namun, sebentar saja dia menjadi pening karena harus memutar-mutar tubuh mengikuti gerakan Bilian yang menyambar-nyambar bagaikan burung walet Ternyata pemuda itu, biarpun cukup gesit dan bertenaga besar Namun dalam hal ilmu silat, dia masih kalah jauh dibandingkan Bilian Padahal, Bilian belum memainkan ilmu silat yang baru saja ia pelajari dari ayah ibunya Bilian pun maklum akan hal ini, maka ia pun tidak menjatuhkan tangan maut kepada Hokseng Hanya menyerang bertubi-tubi untuk mengacaukan perlawanannya saja Kalau ia menghendaki, tentu pemuda itu tidak akan mampu bertahan lebih dari 20 jurus Tiba-tiba nampak dua sosok bayangan orang berkelebat di tempat itu dan terdengar seruan nyaring berwibawa Hentikan perkelahian mendengar suara ayahnya, Bilian mi loncat ke belakang, mendekati ayah ibunya yang memandang ke arah Hokseng Mereka tadi melihat betapa putri mereka menyerang seorang pemuda yang mencoba untuk memeladiri mati-matian Akan tetapi hati mereka lega karena mi lihat bahwa Bilian sama sekali tidak bermaksud mencelakai orang itu yang kalah jauh dibandingkan putri mereka Ayah dan ibu, orang ini telah membunuh kudanya yang jatuh terluka dan membuang bangkainya ke dalam jurang Bilian melapor karena tidak ingin dipersalahkan Aku melihatnya sebagai hal yang kejam dan dia mencemarkan udara ini dengan bangkai kuda yang tentu akan membusuk di dalam jurang dan baunya akan mengotorkan udara di sini Maka aku tantang dia ayah, engkau ini mencari gara-gara saja, Bilian, tegur ibunya Melihat gadis itu di tegur ibunya, Hokseng cepat memberi hormat kepada suami istri itu, merangkap kedua tangan dan membungkuk dengan sikap sopan sekali Mohon maaf kepada paman dan bibi yang terhormat bahwa saya telah lancang melanggar wilayah tempat tinggal jiwi, kalian berdua Sesungguhnya nona ini tidak bersalah dan sayalah yang bersalah Kuda saya itu kelelahan, terpeleset dan jatuh di sini Kedua kaki depannya patah dan kepalanya retak Untuk mengakhiri penderitaannya, maka terpaksa saya membunuhnya dan membuang bangkainya ke dalam jurang dengan maksud agar tidak mengganggu orang yang lewat di sini Akan tetapi saya telah melakukan kesalahan karena tanpa saya sadari saya telah membuangnya ke jurang sehingga mengotorkan udara di sini Suami istri itu memandang dengan senyum Hati mereka tertarik dan merasa suka sekali kepada pemuda gagah tampan yang pandai membawa diri itu Orang muda, kami yang minta maaf kepadamu untuk anak kami Biarpun kami tinggal di daerah ini, akan tetapi tentu saja kami tidak menguasai seluruh bukit dan lembah Dan engkau tidak dapat dipersalahkan kalau membuang bangkai kudamu itu ke dalam jurang Anak kami telah bersikap tidak sepatutnya, harap engkau suka menyudahi saja urusan ini dengan segala senang hati, paman Pula, apa daya saya seorang yang bodoh dan lelah ini terhadap nona yang demikian tinggi ilmunya? Tadinya pun saya sudah segan melawannya, akan tetapi karena nona mendesak terpaksa saya, sudahlah kata Bilian Bukankah ayahku sudah mengatakan agar urusan ini disudahi saja? Ataukah engkau masih merasa penasaran karena tidak ingin terus dipersalahkan, gadis itu membentak Bilian, tidak pantas bersikap kasar kepada seorang tamu kata ibunya Orang muda, apa yang diucapkan istriku itu benar Engkau adalah seorang tamu, maka kami persilatkan untuk berkunjung ke rumah kami disana dengan tangan kanannya siang ke ancikeng menunjuk ke belakang Tan Lok Seng memang sudah kagum bukan main kepada Bilian Pertama kali bertemu tadi sudah menjadi tergila-gila oleh kecantikan gadis itu, kemudian setelah bertanding, dia kagum bukan main melihat bahwa gadis itu selain cantik Jelita juga memiliki jemusilat yang amat tinggi sehingga dia yang biasanya membanggakan kepandainya, sekali ini sama sekali tidak berdaya Maka, ketika ayah ibu gadis itu muncul, dia yang sudah kagum sekali kepada keluarga ini mempunyai niat untuk dapat menjadi murid suami istri yang tentu saja amat sakti itu Mendengar undangan itu, tentu saja Lok Seng menjadi girang bukan main, akan tetapi dengan rendah hati dia menjawab Ah, saya hanya akan mengganggu dan membuat repot saja kepada paman dan bibi yang terhormat Ah, jangan sungkan, orang muda Terimalah undangan kami kalau engkau memang mau memaafkan anak kami, kata siang ke ancikeng dan istrinya juga mengangguk ramah Apa yang ditemukan di Kim Kekok ini ternyata jauh melebih apa yang telah didengarnya Ketika tiba di kaki pegunungan Heng Chwonsan, dia sudah mendengar dari para penduduk diusun di sekitar daerah itu bahwa di Kim Kekok tinggal sepasang suami istri yang dikenal oleh para penduduk sebagai sepasang pendekar yang sakti dan yang suka menolong para penduduk Tertariklah hatinya, apalagi ketika mendengar bahwa selama beberapa bulan ini, sepasang pendekar itu kedatangan seorang gadis cantik jelita yang kabarnya adalah putri mereka Kini, begitu melihat gadis itu, dia sudah kagum bukan main Apalagi ketika ayah ibunya muncul Seorang pria berusia 40 tahun lebih yang tinggi tegap, lengan kirinya buntung akan tetapi sikapnya demikian gagah dan berwibawa Adapun istrinya juga merupakan tokoh yang tidak kalah menariknya Seorang wanita berusia 40 tahun lebih sedikit, wajahnya agak kepucatan namun cantik dan dengan raut wajah yang agung, juga bentuk tubuhnya masih padat dan indah seperti seorang gadis saja Kiranya mereka inilah sepasang suami istri pendekar yang dipuji-puji oleh para penduduk lusun itu Dan biarpun dia belum pernah melihat mereka menggunakan kepandayan, baru melihat kelihayan putri mereka saja, dia sudah dapat membayangkan betapa saktinya suami istri itu Dengan sikap hormatan Hoxeng lalu mengikuti suami istri itu bersama putri mereka ke sebuah rumah yang berdiri di lembah, di bagian yang datar dan subur Rumah itu nampak mungil terpelihara rapi, dengan taman bunga yang penuh dengan bunga beraneka warna Biarpun di dalam hatinya bilian kagum juga kepada pemuda yang tampan gagah dan bersikap lembut itu, namun di sudut hatinya masih terdapat kekecewaan bahwa ilmu silat pemuda itu masih amat rendah dibandingkan ia sendiri Maka, begitu pemuda itu diterima ayah ibunya duduk di ruangan tamu, ia lalu mengundurkan diri dengan dalih membantu pelayan di belakang Orang muda, siapakah engkau, datang dari mana dan ada keperluan apa engkau berkunjung ke lembah ini siang ke Ancik yang bertanya, akan tetapi suaranya yang lembut tidak menimbulkan kesan bahwa dia menyelidiki keadaan pemuda itu Pemuda itu nampak berduka sekali ketika mendengar pernyataan ini Bukan kedukaan buatan, melainkan benar-benar dia merasa berduka dan merasa betapa nasibnya amat buruk Paman, saya adalah seorang yang hidup sebatang kera dan yang tertimpa malapetaka dan penasaran besar, dia mulai menceritakan keadaan dirinya Karena dia sudah mengambil keputusan untuk kalau mungkin berguru kepada suami istri pendekar ini, maka dia tidak ragu-ragu lagi untuk menceritakan riwayatnya Saya seorang yatim piatu dan dengan susah payah melalui kerja keras akhirnya saya berhasil menjadi seorang perwira Akan tetapi, sungguh malang nasib saya, saya difitnah orang yang menginginkan kedudukan saya sehingga saya dijatuhi hukuman buang oleh pemerintah Untung bahwa di dalam perjalanan, saya ditolong seorang pendekar yang tidak memperkenalkan dirinya sehingga saya dapat bebas Lalu saya melarikan diri Dalam perjalanan melarikan diri dari kemungkinan pengejaran petugas keamanan kota raja Maka hari ini saya sampai ke tempat ini Hem, begitukah siang keantik yang memandang tajam untuk menyelidiki apakah cerita itu dapat dipercaya Pemuda itu membalas tatapan matanya dengan penuh keberanian dan keterbukaan Dan ini saja sudah membuktikan bahwa ceritanya memang benar Siapakah namamu, orangmu dan nama saya Tan Ho Seng, Paman Dan melihat kehebatan ilmu silat putri Paman dan Bibi tadi, timbul keinginan hati saya Apabila kiranya Paman dan Bibi Sudi menerimanya, saya ingin sekali berguru kepada Paman dan Bibi di sini Biarlah saya bekerja apa saja di sini, sebagai pelayan, tukang kebun atau pesuruh Apa saja asal Paman dan Bibi Sudi menerima saya sebagai murid Setelah berkata demikian, langsung saja Ho Seng menjatuhkan diri berlutut di depan suami istri itu Siang kean Cikeng dan Toan Hoi Chu saling pandang Suami istri yang sudah dapat mengetahui isi hati masing-masing hanya dengan melalui pandang mati saja itu saling kedip dan dengan lembut Toan Hoi Chu mengangguk Suami istri ini sebetulnya sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mengambil murid baru Bagi mereka, seorang murid seperti Pak Han Seng sudah cukup, apalagi masih ada putri mereka yang mewarisi ilmu-ilmu mereka Akan tetapi, apa yang mereka harapkan, yaitu agar Han Seng menjadi menantu mereka telah gagal dan mereka merasa kecewa bukan main Baru saja mereka membicarakan urusan perjodohan putri mereka Mereka sudah ingin sekali mempunyai mantu dan mempunyai cucu Maka, kemunculan seorang pemuda seperti Tan Hoi Seng itu mempunyai arti besar bagi mereka, menumbuhkan suatu harapan baru Biarpun baru saja berjumpa, namun banyak hal pada diri pemuda ini yang menarik perhatian mereka Pertama, Tan Hoi Seng adalah seorang pemuda yang cukup dewasa, berusia 25 tahun lebih, dan yatim piatu pula Dia cukup tampan dan gagah, juga sikapnya amat sopan, baik dan nampaknya terpelajar Sungguh merupakan gambaran seorang calon mantu yang baik Mengenai ilmu silat, kepandaiannya juga tidak terlalu rendah Dan dengan gemblengan yang keras, dalam waktu tidak terlalu lama dia tentu akan memperoleh kemajuan pesat Tan Hoi Seng, bangkit dan duduklah Permintaan itu akan kami pertimbangkan setelah engkau tinggal beberapa hari di sini Karena kami belum mengenal benar siapa engkau, maka tentu kami pun tidak dapat tergesa-gesa menerimamu sebagai murid Kata siang ke Ancikeng dan istrinya segera menyambung dengan pertanyaan Orang muda, apakah selain yatim piatu, engkau tidak mempunyai seorang pun anggota keluarga? Kakak atau adik, paman atau bibi, mungkin istri atau tunangan Pertanyaan ini sambil lalu dan tidak kentara, namun Tan Hoi Seng bukanlah seorang pemuda hijau Dia dapat menangkap apa yang tersembunyi di balik pertanyaan itu dan diam-diam dia pun merasa girang bukan main Kalau saja selain menjadi murid suami istri yang sakti ini juga dapat menjadi mantu mereka Gadis tadi sungguh cantik manis menggeirahkan Saya hidup sebatang kera, bibi, tidak ada sanak tidak ada kadang, apalagi keluarga Mendengar ini, kembali suami istri itu saling pandang dan mereka sungguh mengharapkan sekali ini putri mereka akan menemukan jodohnya Atas pertanyaan kedua orang itu, Tan Hoi Seng lalu menceritakan pengalamannya Sampai dia di fitnah dan selain kehilangan kedudukan dan pekerjaannya, dia bahkan dihukum buang oleh pemerintah Sejak kecil saya kehilangan orang tua yang meninggal dunia karena sakit Saya hidup terlunta-lunta, mengembara dan menyadari bahwa saya akan hidup sengsara kalau tidak memiliki kepandayan Saya sejak kecil bekerja sambil belajar Banyak yang saya pelajari dengan biaya hasil pekerjaan saya memburu Mempelajari ilmu bahkan tulis sampai sastra, dan terutama sekali mempelajari ilmu-ilmu silap dari manapun Setelah dewasa, dengan bekal ilmu-ilmu yang saya pelajari Saya mendapatkan pekerjaan di kota raja sebagai seorang prajurit pengawal istana Karena ketekunan dan kerajinan saya, maka dalam waktu beberapa tahun saja saya menerima kenaikan pangkat Sampai akhirnya menjadi seorang perwira pengawal, suami istri itu mendengarkan dengan hati senang Pemuda ini mengagumkan Sejak kecil yatim piatu dan hidup sebatang kera Namun mampu memperoleh kemajuan yang hebat sampai menjadi seorang perwira pasukan pengawal istana Dari kemajuan ini saja dapat dijadikan ukuran bahwa Tan Hokseng ini memang seorang pemuda yang penuh semangat Kemudian, bagayaman tentang fitnah itu tanya siang ke Ancikeng dengan hati tertarik Hokseng menghela nafas panjang Itulah, suhu, pemuda itu tergagat karena keliru menyebut suhu, guru, maafkan teacu, murid, siang ke Ancikeng tersenyum dan mengangguk Tidak mengapa, boleh hengkau menyebut guru kepadaku Mendengar ini, Hokseng menjadi gembira bukan main dan dia segera menjatuhkan dirinya lagi berlutut dan memberi hormat kepada suami istri itu dengan menyebut suhu dan subo Suami istri itu saling pandang dan tersenyum Memang mereka tidak ragu lagi, dan tidak perlu menanti sampai beberapa hari Mereka percaya kepada pemuda ini dan suka menerima sebagai murid Bahkan dengan harapan untuk mengambil pemuda ini sebagai calon mantu, pengganti petonsong yang ditolak oleh putri mereka Bangkit dan duduklah, Hokseng, dan lanjutkan ceritamu kepada kami, kata siang ke Ancikeng Suhu, agaknya kemajuan dan keberuntungan teacu di kota raja itu menimbulkan iri hati kepada teman-teman dan rekan-rekan Karena ada di antara mereka yang sudah bertahun-tahun menjadi prajurit pengawal tidak pernah mendapatkan kenaikan Sedangkan teacu dalam beberapa tahun saja mendapatkan beberapa kali kenaikan pangkat Nah, pada suatu hari, istana ribut-ribut karena kehilangan peti kecil terisi perhiasan seorang putri istana Dan aneh sekali, peti itu kemudian ditemukan dalam kamar teacu hem Dan engkau tidak mencuri peti perhiasan itu Hokseng tanya Toan Huicu sambil memandang tajam Subo, bagaimana mungkin teacu mencuri? Selamanya teacu tidak pernah mencuri Pula, bagaimana mungkin teacu dapat mencuri peti perhiasan yang berada di dalam istana bagian putri? Hanya para taikam, kebiri, sajalah yang dijinkan memasuki bagian putri itu jelas fitnah Hem, kalau fitnah, bagaimana peti perhiasan itu dapat ditemukan di dalam kamar musyang? Kean Cikeng bertanya Itulah yang mencelakakan teacu, suhu Teacu tidak tahu bagaimana peti itu dapat berada di dalam kamar teacu, tersembunyi di bawah pembaringan Jelas bahwa ini perbuatan seorang yang sengaja melempar fitnah kepada teacu Akan tetapi karena bukti ditemukan di kamar teacu, teacu tidak dapat banyak membela diri Teacu dijatuhi hukuman buang, karena Sri Baginda Kaisar mengingat akan jasa-jasa teacu sehingga teacu tidak dihukum mati Akan tetapi dalam perjalanan melaksanakan hukuman buang itu, di tengah perjalanan muncul seorang pendekar berkedok yang membebaskan teacu Bahkan memberi bekal uang emas kepada teacu tanpa memberi kesempatan kepada teacu untuk mengenal mukanya atau namanya Ah, kalau orang benar ada saja penolong datang, kata Tuan Huicu dengan girang Akan tetapi siang kean Cikeng mengerutkan alisnya dan bertanya kepada pemuda itu Tahukah hengkah siapa yang melakukan fitnah sekeji itu kepadamu teacu dapat menduga orangnya, akan tetapi tidak ada buktinya Yang meyakinkan hati teacu adalah karena setelah teacu dihukum, dia mendapat kedudukan, menggantikan teacu, dan engkau mendendam kepada orang itu Kembali siang kean Cikeng bertanya, suaranya tegas dan pandang matanya mencorong dan penuh selidik menatap wajah pemuda itu Tan Lok Seng adalah seorang pemuda yang cerdik sekali Dia banyak membaca dan tahu bagaimana watak para pendekar Seorang pendekar sejati tidak mudah dikuasai nafsu, demikian dia membaca Seorang pendekar sejati tidak membiarkan nafsu dan dendam kebencian meracuni hatinya Maka, mendengar pertanyaan itu, dengan tegas dan mantap dia pun menjawab Sama sekali tidak, suhu Teacu tidak mendendam, hanya kalau ada kesempatan dan kalau kepandaian teacu memungkinkan Teacu ingin menyelidiki siapa sebenarnya yang mencuri peti perhiasan lalu menyembunyikan di dalam kamar teacu itu Hmm, apa bedanya itu dengan mendendam? Dan kalau engkau berhasil menemukan orangnya, lalu apa yang akan kau lakukan Kalau saja Tan Lok Seng bukan seorang pemuda cerdik dan hanya menuruti panasnya hati saja Kemudian menjawab bahwa dia akan membunuh orang itu Tentu suami istri itu akan kecewa dan belum tentu mereka dapat menerimanya dengan hati bulat Akan tetapi Lok Seng tahu apa yang harus menjadi jawabannya Terima kasih telah menonton!